Ribuan santri di pondok pesantren Al-Ithihad, Kabupaten Cianjur, dipulangkan secara serentak setelah adanya perpanjangan masa larangan mudik lebaran. Diketahui jumlah santri di pesantren tersebut sebanyak 3.265 santri. Humas pondok pesantren Al-Ithihad, Wandi Ruswanur mengatakan, jadwal kepulangan tersebut akan dilakukan hari ini dan besok. Untuk hari ini, yang dipulangkan merupakan santri dari wilayah luar Jawa dan Pulau Jawa. Dia mengaku, sebelumnya para santri tersebut akan dipulangkan pada 2 Mei 2021 mendatang. Namun, setelah adanya perpanjangan masa larangan mudik lebaran, pihaknya terpaksa memulangkan santri secara serentak. Menurut Wandi, kepulangan santri dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Polsek Setempat dan Polres Cianjur. Untuk hari ini, ada berapa santri yang berkulangkan? Hari ini, ada 1.000 santri yang berasal dari konsulat Bogoraya, kemudian konsulat AB, konsulat Kerejaan, konsulat Jawa, dan konsulat Pulau Jawa. Orang dari Aceh, dari Kalimantan, dari Murawati, dari Maluku, dan dari Papua. Berarti luar daerah untuk hari ini? Ya. Tota-tota santri ada berapa? Semua, tota santri ada 3.265. Berarti yang sisanya kapan? Yang sisanya besok hari, dari jam 8 pagi sampai selesai. Pagi 2 hari ya? Ya, malam ini dan besok dulu. Ini pemberulangan sendiri, awalnya mau dijaduakan? Dan kenapa dia hari ini? Yang sebelumnya ya? Yang awalnya jaduanya apa? Awalnya mau kita jaduakan sekitar tanggal 2 Mei. Berhubung ada informasi dari BNPB Pusat, bahwa larangan buding dipercepat, jadi tanggal 22 April sampai 25 Mei. Sehingga kita langsung berkoordinasi dengan POSI Kalang Tengah dan PORENCI. Tunjuk, lalu dengan gerak kita bermusawarok di sini menentukan perulangan lebih cepat, jadi tanggal 22 dan 23 April. Untuk yang penyebut sendiri kan banyak dari luar kota, ini mereka menunjukkan antigen nggak? Ya, harus jadi perlindungan seluruh orang tua santri sebelum mereka masuk ke area kondok, wajib menunjukkan hasil daripada rapid anti-gen diperlihatkan ke wali kelas masing-masing. Ada pun orang tua santri yang sakit dan pengen dan tidak bisa menunjukkan hasil daripada rapid anti-gen, kita tidak perbolehkan untuk menikmati. Berarti ini santri statusnya mudik atau memang karena pulang water air semester? Pulang aja. Mohamad Nersidin, Jirex TV melaporkan. Terima kasih.